Halo sahabat Dumai, jumpa lagi bersama Dizzy Story. Kali ini Mimin akan membahas sedikit tentang 5 temuan tempat mengerikan di Google Maps. 5 Temuan Tempat Mengerikan di Google Maps Dianggap telah merevolusi hidup manusia dengan lebih dari satu cara, sebagian besar aplikasi yang kita gunakan pada hari ini tersema teknologi tersebut. Di era serba canggih sekarang tidak lagi harus bergantung pada kertas untuk navigasi. Untuk pertama kalinya, karena Google Maps kita bisa melihat semua tujuan di dunia dengan jelas dan rinci. Yang tidak pernah kita kunjungi sebelumnya. Namun terkadang secara tersengaja kita menemukan tempat-tempat aneh dan mengerikan di Google Maps yang bahkan kita tak tahu itu apa berikut 5 di antaranya. Namun seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Dizzy Story ini untuk membantu kami mengembangkan dan memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Yang pertama, Markas Kiantologi di New Mexico. Kiantologi adalah cabang keyakinan dan praktikal gaman yang ditemukan pada Mei 1952 oleh penulis Amerika, Lafayette Ron Hubbard. Itu merupakan campuran aneh antara sains dan agama. Mereka membubuhkan sedikit pemahaman tentang alien di dalamnya yang keberadaannya kontroversial di masa kini. Namun yang aneh adalah bahwa ada banyak situs di seluruh Amerika Serikat dan dunia yang diduga merupakan basis Kiantologi. Salah satunya adalah Tremantina di New Mexico yang bisa terlihat di Google Maps. Yang kedua, Nagoro di Jepang. Jika Anda menjelajahi sebuah pedesaan di Jepang via Google Maps, Nagoro yang jarang penduduknya dari kejalan dusun ini mungkin terlihat seperti dipenuhi dengan orang-orang yang sedang bersantai. Namun ketika layar ponsel Anda diperbesar, Anda akan menyadari bahwa manusia-manusia itu hanya boneka yang mewakili penduduk setempat yang sudah meninggal. Desa tersebut sebenarnya sudah ditinggalkan oleh warganya karena mereka berimigrasi ke kota. Nagoro terletak di Lembalial, daerah pegunungan terpencil di Pulau Shikoku. Prefektur Tokushima Jepang, hal ini dikenal dengan banyaknya boneka realistis yang diposisikan di seluruh desa yang menjadikannya objek wisata. Yang ketiga, Piramida Bawah Air di Bahama. Meski kontroversial, namun piramida bawah laut bisa ditemukan di Google Maps di Bahama. Banyak media dan pengaruh teori konspirasi memuji penemuan itu sebagai bukti peninggalan alien kerajaan Atlantis dan beberapa hal lain yang mungkin tidak nyata. Dan beberapa ahli percaya piramida itu mungkin situs yang dibangun oleh peradaban kuno. Yang keempat, Pripyat di Ukraina. Menjelajahi Pripyat di Ukraina, situs bencana nuklir terburuk dalam sejarah via Google Maps bisa disebut sebagai pengalaman menantang secara umum. Pripyat adalah sebuah kota tak berbanguni dan terbangkalai dengan bangunan-bangunan terlantar yang tidak akan pernah ditinggali lagi. Tampilan di Google Maps terlihat bobrok sebuah ruangan bahkan tampak dipenuhi masker-masker gas yang sudah tidak terpakai. Yang kelima, El Bronze di Kolombia. El Bronze di bakota Kolombia memiliki reputasi sebagai hasil tempat paling berbahaya di negara itu sebelum dihancurkan. Walaupun daerah itu sudah tidak ada lagi, tetapi Google Maps berhasil mengembadikan El Bronze pada masa puncak kedayaannya. Nah, sahabat demai, itulah tadi sedikit bahasnya 5 teman tempat mengerikan di Google Maps. Terus ikuti perkembangan Disney Story karena kami akan berusaha menampilkan terus informasi-informasi menarik untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya! Terima kasih telah menonton!